Selamat sore Bapak dan Ibu semua, Mas, Mbak, terima kasih banyak ya sudah hadir di event hari ini. Mohon maaf kalau saya bawa contekan, jangan dibilang saya kayak Caimin, mohon maaf. Jadi, jadi emang hari ini kita mau debat capres, sorry. Ya, kalau kebetulan kan event kita ini kan mengenai Ramadan ya. Sekarang saya mau tanya nih ke Bapak Ibu, kalau bicara bulan Ramadan atau Ramadan, kira-kira yang ada di benak kita itu apa ya? Boleh tahu gak? Terkait marketing ya, pastinya campaign-campaign lah dari brand. Sudah benar banget tuh. Sirup Marjan, satu, dua. Ketupat, ketiga, promah ya, masuk ya, kola-kola, itu sama lagi, built in ya. Jadi, itinya kalau bicara bulan Ramadan tadi, itu kan yang dibilang kita kan seperti tadi ya, kita sebutkan tadi. Seperti teh botol, studio masuk ya. Terus restoran, restoran penuh semua, jalanan macet pastinya. Waktu buka sudah kita macet-macetan, kita cari-cari tempat untuk buka gitu ya. Nah, apa namanya, intinya dari cerita tersebut tadi adalah brand-brand di industri retail, F&B, e-commerce, travel, industry, itu siap-siap untuk cuan. Di bulan Ramadan. Tetapi sebenarnya, kalau dilihat lebih dalam lagi, yang paling cuan sebenarnya adalah brand dari finance industry. Karena mereka memegang peranan cukup penting untuk jalur keluar masuknya uang nih, untuk membeli, untuk membeli barang-barang tersebut. Maka, di panel pertama ini kami mengangkat tema The Power of Partnerships, yang mana kita akan berdiskusi mengenai bagaimana para brand di industri finance memilih partner yang tepat untuk berkolaborasi, agar dapat mendulang sukses di bulan Ramadan. Maka, without further ado, akan ada tiga narasumber yang menemani saya, nanti berdiskusi di sini, di atas panggung. Saya akan panggil satu persatu. Mungkin saya ada di pojok sini ya mas ya, biar enak. Mungkin yang pertama adalah dari Mas Andri Rahmat Wijaya, Head of Marketing, Flip. Flip merupakan aplikasi untuk transfer dan payment. Yang kedua ada Mas Wan Iqbal, CMO dari Tokocrypto, Blockchain Indonesia nomor satu. Salahkan mas. Yang terakhir adalah dari Bank Mas, Bank Multiatas Tosa, Mas Hendrik Satya, VP Digital Acquisition and Retention. PT Bank Multiatas Tosa TBK atau Bank Mas didirikan tahun 92 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di bursa efek pada tahun 2021. Bank Mas menghadirkan berbagai produk dan fasilitas keuangan serta menyediakan produk internet banking dan mobile banking dan produk jasa keuangan lainnya. Jadi Bank Mas ini sebagai anggota Wings Group bekerjasama dengan ekosistem Wings Group untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Baik, sekarang kita bisa mulai pertanyaannya. Jadi nanti akan ada pertanyaan Mas bareng-bareng, satu per satu juga ada. Nanti kita lempar ke floor juga untuk tanya jawab. Baik. Mungkin pertanyaan pertama adalah untuk semua panelis. Apa kriteria bagi finance brand untuk mengidentifikasi partner yang tepat untuk berkolaborasi demi kesuksesan marketing campaign di bulan Ramadan? Silahkan Mugit. Saya dengar dulu. Oke. Oke mungkin selamat sore dulu ya buat semua hadirin yang datang. Jadi kita langsung menjawab dari pertanyaan Mas Rio. Sebenarnya kalau dari kita sendiri dari Bank Mas itu ya kalau untuk ngomongin kriteria memilih partners. Pertama itu kita kembali dengan bisnis objektif ya mungkin ya. Jadi first thing first adalah apakah bisnis objektif kita ya kita cari terhadap dari brand partners ini sesuai atau tidak gitu ya. Misalnya contoh kalau kita objektifnya adalah untuk meningkatkan brand awareness misalnya gitu ya. Salah satu yang bisa kita lakukan mungkin itu adalah co-branding. Nah jadi mungkin sebagai sampel juga di Ramadan tahun lalu salah satu activity yang dilakukan oleh Bank Mas itu adalah partnership dengan partners untuk donasi. Itu namanya benih baik pada waktu itu. Nah selain dari sisi bisnis objektif nomor dua juga mungkin yang akan kita cari adalah dari sisi audiens ya. Jadi kan karena kalau objektifnya sesuai tapi audiensnya tidak cocok itu juga kita akan tap in ke market yang salah gitu ya. Jadi nomor dua audiens yang similar supaya kita bisa tap in dengan exposure yang tepat lah kepada nasabah yang mungkin kita akui sisi juga ke depannya. Dan yang terakhir kalau dari kita sih sebenarnya dari sisi produk ataupun services yang ditawarkan. Jadi karena kita memang ngomongin tentang Ramadan ya tadi udah disebutkan dengan Mas Rio juga sebenarnya Ramadan itu kan identik dengan shopping, food, travel gitu ya. Jadi memang kalau bisa sih produk yang ditawarkan itu bisa dipersif untuk memiliki apa ya kesamaan dengan apa yang kita cari lah dari sisi brand itu sendiri. Mungkin itu dari saya Mas Rio. Baik terima kasih Mas. Thank you. Mas Iqbal, silahkan Mas. Oke thank you Mas Rio. Oke kalau mencari partner dalam financial partner kurang lebih sama kayak brand lain juga sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa sedikit yang agak berbeda yang khusus di financial mungkin ya. Apalagi kalau di kita itu kita selalu harus stand by 24 jam karena market kita gak pernah tutup. Jadi salah satu yang penting adalah availability dan juga flexibility dari partner tersebut gitu. Jadi kadang kita kadang gak pengen sama kayak Barati tadi ya di video sempat ada isu kita juga sempat ada isu dan isunya kadang itu bukan jam 9 pagi, bukan jam 12 tapi jam 2 malam gitu. Nah itu jadi kita butuh banget partner yang siap sedia juga jadi ketika ada isu ataupun ada sesuatu kita benar-benar bisa stand by. Makanya flexibility dan availability itu sangat penting buat kita. Terus yang kedua karena financial juga highly regulated industry ya sebenarnya. Jadi kita sangat concern banget sama dari sisi compliance juga security. Jadi kadang apalagi kalau dengan tools gitu ya kita harus memastikan tools itu bisa menjaga security dan compliance kita sama-sama ngejaga lah. Karena kan disini kita memiliki berbagai data yang sangat-sangat sensitif gak bisa di sharing kemana-mana ya. Jadi sangat penting nih untuk data tersebut bisa kita jaga gitu. Yang terakhir ini juga ya yang paling penting juga yaitu ada kecocokan dan saling melengkapi juga gitu. Jadi udah kayak cari jodoh ya. Jadi memang kita lihat yang apa yang ada di kita yang mungkin juga ada di partner jadi bisa saling bertukar lah gitu. Tadi Mas Indrik mungkin nambahin soal. Tadi ya ada apa jadinya saling bareng-bareng, grow sama-sama. Nah itu kita juga sama sih. Itu mungkin yang paling penting. Tiga yang paling penting lah buat kita. Siap, siap Mas. Terima kasih. Jadi ada growth, ada security ya Mas ya? Compliance. Mas Andri silahkan Mas. Ya sebenarnya saya bingung ya mau nambahin apa ya. Tapi mungkin kalau misalnya nambahin dari apa namanya yang bilang sama Mas Hendrik sama Mas Iqbal. Mungkin ada dua hal lagi ya, dua hal tambahan. Yang pertama adalah kalau kita di flip, selalu ngeliatnya kalau misalnya partnership itu apakah target market partner kita itu adalah target market adjust sana. Atau misalkan yang apa namanya ada irisan dengan yang kita target utamanya gitu. Karena itu yang paling penting sebenarnya. Agar apa? Agar nanti relevansi dari partnership itu, itu bisa benar-benar terasakan sama target audience baik di partner ataupun kita. Karena tadi kan seperti yang Mas Hendrik bilang adalah objektifnya ada dua orang, ada dua pihak yang memiliki objektif yang mungkin berbeda tapi saling melengkapi kan. Nah itu harus dipastikan juga gitu. Dan yang kedua adalah mungkin ini akan sedikit berbeda dibandingkan dengan financial tech lain gitu ya. Tapi one of the thing about financial teknologi sekarang adalah udah makin commoditized kan. Everything is actually being commoditized gitu. Apa sih yang sebenarnya dimiliki oleh satu financial lain gitu. Basically it's just marketing play. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah, at least di flip adalah yang kita lakukan, kita mencoba mencari brand partnership yang mana brand value-nya atau brand identity-nya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dari seorang partner gitu loh. Apalagi misalkan di flip kita memiliki brand identity yang smart, humorist, dan witty gitu kan. Dan kita juga pengen partner kita, brand partner kita juga memiliki brand identity yang sama. Karena akan aneh banget kalau misalnya kita yang biasanya di Twitter selalu, apa namanya, selalu nimbrung dengan hal-hal yang viral. Di Instagram juga nimbrung hal yang viral. Tapi kita kerjasama dengan brand yang bisa dibilang misalkan kayak terlalu formal gitu loh. Itu kan jadinya juga tidak sesuai, gak masuk gitu loh. Jadi mungkin kalau misalkan ditambahin dua hal itu sih. Contohnya itu yang kalau misalnya kita lakukan adalah kerjasama kita dengan kita bisa. Karena di dalam aplikasi kita sekarang kita juga ada donasi untuk kita bisa gitu loh. Dan itu berangkat dari target market itu sendiri. Karena ketika kita melakukan segmentasi lain sebagainya, ternyata banyak nih segment-segment kita yang ternyata itu mereka berhati baik gitu loh. Maksudnya berhati baik adalah, kan kalau misalkan pakai flip transfer itu kan ada kode unik, habis itu juga ada saving yang berapa gitu. Ada banyak orang yang bilang kayak ke CS kita ataupun ke kita punya DM bahwa ini gue gak butuh kok sebenarnya, apa namanya, kode uniknya bisa didonasin aja, those kind of thing. Karena kita melihat ada target market seperti itu, udah kita coba serve gitu. Dan kita akhirnya pandang dengan brand yang kita rasa juga bisa align dengan brand kita gitu loh. Jadi so, ya kalau misalnya mau nambah dua hal itu sih, Mas Sio. Siap, terima kasih banyak Mas Andri. Jadi tadi menarik mengenai donasi tadi ya Mas ya. Jadi di Mas juga ada, dengan Flip juga ada. Mungkin tinggal Mas Iqbal nih, belum ya Mas ya. Mungkin dari teman-teman di sini nanti bisa berpartner ya. Oke saya lanjut, ini ada khusus untuk Mas Iqbal nih Mas. Khusus nih pertanyaannya. Jadi seberapa pentingkah bagi finance brand untuk memahami motivasi, niat, dan ketertarikan audiens selama bulan Ramadan. Lalu bagaimana segmentasi dari audiens ini dapat membantu finance brand mengidentifikasi partner yang lebih relevan dan yang berujung pada interaksi yang lebih bermakna serta personalize. Silakan Mas. Jawaban singkatnya penting banget. Jawaban cukup agak panjangnya, dari penting itu kenapa kita harus bisa ya understand semua itulah. Karena Ramadan sendiri kan bulan yang spesial ya. Bagi banyak dan mayoritas di Indonesia lah. Tapi menurut saya sih bagi seluruh orang Indonesia berasa berbeda banget. Baik itu dari sisi kita brand, ataupun secara personal gitu. Itu secara habit udah sangat berbeda tuh. Mungkin di sini ada yang dari bisnis F&B juga paling berdampak juga kan pasti. Bisnis service apalagi. Dan pasti semua bisnis lah jelas. Makanya kita harus benar-benar penting banget bisa memahami perbedaannya apa sih selama Ramadan dan belum. Caranya gimana tentunya tadi yang bilang ya audience profiling, segmentasi. Itu sangat penting banget untuk understand pertama customer needs-nya kita gitu. Pasti berbeda nih. Kita bahkan sering bilang udah kalau masuk Ramadan buang semua ilmu lu selama ini kita bikin ilmu baru. Kita udah harus siapin dua bulan sebelum, sebulan sebelum, sebelum Ramadannya mulai gitu. Dan bahkan aktivitinya pun biasanya kita bawa lagi satu bulan setelah Ramadannya selesai gitu kan. Karena memang sangat-sangat unik gitu di Indonesia. Kemudian kedua dengan kita bisa tahu customer needs-nya kita, kita bisa jadi bikin sesuatu yang sangat personalize. Apalagi buat di marketing ya. Sekarang udah gak bisa nih kita cuman say hi ke semua orang tuh udah kayak tadi ya gak akan buka tuh gitu. Kita mau kirim. Spamming apapun jadinya jadi spam kan. Jadi email yang kita kirim, push notification yang kita kirim. Jadinya nanti dia malah antara mati notifikasi ataupun unsubscribe gitu. Yang rugi siapa? Kita yang rugi gitu kan. Karena customer-nya udah gak mau engage sama kita. Nah yang terakhir, karena tadi udah understand, kemudian kita bisa profiling. Yang terakhir jadinya kita bisa bond relationship nih sama si customer-nya kita. Itu yang paling penting sih. Jadi tadi ya, tadi mungkin cerita di video adalah mungkin ada satu customer yang agak sulit dari family gitu. Nah mungkin di tiap brand pasti ada yang beda-beda. Nah kita harus understand itu dan harus bisa serve the purpose. Jadi kedepannya lagi ketika selesai, kayak tadi World Cup udah selesai kemudian gak engage, kita juga pasti sama lah punya ada momen tersebut. Maka kita pengen setelah event besar pun atau setelah kejadian besar dalam case ini mungkin Ramadan, usernya tuh masih interact sama kita. Ada relationship disitu, ada loyalty disitu. Gampang diomongin, tapi pada saat dilaksanakan itu sangat-sangat sulit teman-teman. Baik-baik, terima kasih mas. Menarik tadi mengenai bisnis yang dibuka pada saat Ramadan ya. Maksudnya ada kemungkinan untuk oke ini bisnis baru nih, seru nih untuk dipenetrasikan di juring Ramadan. Apakah itu memang common di dunia bisnis mas? Dalam pengalaman saya sih lumayan sangat common ya. Kadang kita bahkan bisa bikin produk baru khusus buat Ramadan. Itu udah common banget gitu. Khusus, makanya persiapannya bisa. Even ada yang persiapan 6 bulan sebelum Ramadan tuh udah siap nih, ini Ramadan ini misalnya bulan Maret besok kan. Kita udah siapin dari Q3 gitu ada aja. Saking uniknya dan memang perputaran, kalau kira-kira kita dari financial company ya, perputaran uangnya juga sangat luar biasa sih. Oke, baik. Terima kasih mas. Saya masuk ke pertanyaan untuk mas Andri nih sekarang. Jadi mas Andri, bagaimana kemitraan atau partnership keuangan digital dapat membantu meningkatkan ketersediaan akses layanan jasa keuangan atau financial inclusion di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai rekening bank nih mas? Terutama selama bulan Ramadan nih. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara dengan masyarakat Indonesia, itu sebenarnya bukan financial inclusive yang menjadi problem utama, tapi financial literacy. Karena misalkan kalau misalnya kita lihat dari angka aja, dari angka OJK, financial inclusive itu sekitar 80 persen, tapi financial literacy-nya itu di 50 persen gitu ya. Sehingga ada 30-an persen yang underbank dan sesuanya adalah orang-orang yang unbank gitu kan. Dan sebenarnya poin utamanya untuk kita misalnya mengadang partnership sebenarnya kalau dari sisi film melihat adalah yang paling penting itu literasinya terlebih dahulu. Karena apa? Karena misalnya kita fokus ke inklusi, makanya yang terjadi apa? Yang terjadi yang I think selama 2 tahun kebelakang sering kejadian mereka masuk ke dalam ekosistem finansial gitu kan, tetapi mereka pada akhirnya tidak mengerti. Akhirnya apa? Kelilit utang dan lain sebagainya gitu. Sehingga yang kita fokuskan kalau misalnya di Ramadan, terutama di Ramadan ya. Kenapa? Karena di Ramadan itu kan orang banyak dapat income, THR, bonus, lain sebagainya masuk gitu kan. Sehingga di saat itu yang paling penting adalah literasinya. Dan yang kita lakukan dari sisi film adalah kita mencari brand-brand yang mau bekerjasama untuk kita bekerjasama bikin konten-konten yang ringan terkait dengan finansial. Habis itu kita sebarkan kepada user-user kita ataupun orang-orang yang bisa kita reach. Karena apa? Karena pada akhirnya, kalau misalnya kita fokus ke finansial inklusi aja, makanya itu gak jadi finansial inclusion yang tidak berkualitas, yang pada akhirnya akan membuat overall market finansial juga NPL bisa tinggi dan lain sebagainya. Kita sebagai finansial company gak ingin itu. Yang kita inginkan adalah acquiring users yang memiliki high quality. NPLnya rendah, bisa memasuki revenue ke depannya, path profitability per usernya jelas, lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara seperti itu, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari brand-brand. Kalau misalkan dari Flip gitu, kita akan mencari brand-brand yang memiliki reach yang luas. Kemudian juga bisa menjadi corong kita untuk menyampaikan informasi-informasi terkait finansial literasinya gitu. Tapi kemudian akan ada pertanyaan, terus bagaimana kita bisa menghitung let's say measurement thingsnya gitu. Mungkin tadi Mbak dari Klinik Menter juga bertanya gitu kan. At the end of the day, kalau misalnya kita udah ngomongin finansial literasi dan juga finansial inklusi, kita harus milih. Inklusi kita harus fokus ke benar-benar closing the acquisitions, bisa pakai referral, promo yang gede, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya retentionnya jelek. Ya kan? Dan churnya akan jelek gitu. Yang juga jelek gitu. Atau kita militerasi dimana kita invest kepada audiensnya. Ketika mereka butuh dan mereka udah siap untuk kita tap gitu. dan that's actually the bet that we as a brand want to take gitu sih. Jadi kalau kita berbicara, makanya kita mencari untuk brand partnership di Ramadan adalah mereka yang memiliki reach yang besar. Kayak gitu sih. Untuk apa? Untuk fokusin dengan finansial literasinya. Karena di end of the day, kalau misalnya mereka udah tahu, mereka kan pakai juga kok. Gitu sih. Oke, baik mas. Sama mungkin dari audiens juga mau tahu, ini kenapa sih biaya transfernya bisa nol nih mas? Itu udah sering gitu. Udah sering di semua press list, kita tuh punya banyak rekening di banyak bank. Intinya gitu aja. Kita menggunakan apa namanya, intrabank transfer sebenarnya. Jadi kita transfer itu yaudah misalkan ada, misalkan Mas Rio gitu yang mau kirim dari BCA ke Mandiri. Yaudah Mas Rio kan kirim ke BCA-nya Flip. Dan Flip itu juga punya rekening Bank Mandiri. Yaudah kita tahu kan Bank Mandirinya berapa ketika udah diterima salah Bank BCA kita, yaudah Bank Mandiri kita bakal kirim ke Bank Mandiri tujuannya Mas Rio. Itu kan jadinya ada dua transfer tapi intrabank. Jadi kayak transfer sama bank dua kali. Gitu aja sebenarnya. Baik. Siap Mas. Mas Hendrik. Baik. Pertanyaan untuk Mas Hendrik nih. Memasuki bulan Ramadan nih mas, mayoritas karyawan kan akan menerima THR ya. Mengarah ke peningkatan daya beli masyarakat. Tidak hanya untuk membeli keperluan lebaran, tapi juga kekonsumsi dalam jumlah besar seperti kendaraan, gadget, perhiasan. gitu ya. Nah, bagaimana finance brand dapat memastikan top of mind recall di bulan Ramadan dalam kapasitas akuisisi dan customer engagement? Oke. Kalau kita ngomongin tentang apa ya, Ramadan ya. Jadi kan tadi udah disebut ya sama Mas Iqbal, sama Mas Andri. Jadi memang komunikasi itu kan akan crowded ya selama bulan Ramadan. Jadi mungkin one of the key is communication di mana kita harusnya nge-build up. Jadi komunikasi itu harus intensif, tapi seperti yang tadi Mas Iqbal bilang, kita harus bikin fase. Jadi ada fase yang pre-Ramadhan di mana yang misalnya kita sebut ya waro-waro. Jadi kita kasih tau orang dulu, eh, nanti di pada saat bulan Ramadan jalan, di kita tuh ada program ini loh, ini ada campaign ini loh, ada promo ini loh. Jadi setelah itu berjalan, di hari hanya, kita akan melakukan reminder lagi. oh ini udah berjalan nih campaignnya nih, berapa hari? Nah setelah berjalan, ya tendensinya, biasanya memang di Indonesia ya, seperti yang tadi udah sebut sama Iqbal juga, pasti di-extend biasanya Mas ya. Jadi memang kita tuh melihat user behavior ketika kita lihat, eh, user ini banyak yang masih pakai loh ternyata ya, masih banyak yang pakai, ataupun melihat dari komen-komen dari social media, dari channel-channel lain, itu masih banyak yang inquire gitu ya, eh, kok ini udah selesai ya gitu, bisa gak sih di-extend? Nah jadi memang tiga fase ini biasanya yang akan kita touch, tapi yang paling penting adalah preparation sebelum bulan Ramadan itu sendiri, itu adalah pre-Ramadhan. Nah itu nomor satu, nomor duanya itu menurut kita adalah dari sisi channel communication ya, jadi kalau kita ngomong komunikasi itu kan kita tidak bisa hanya rely on satu atau dua media gitu ya, kita pilihan media sangat banyak pada zaman sekarang ini, ada organic dan yang berbayar gitu ya, jadi paling gampangnya adalah kita akan menggabungkan beberapa channel untuk komunikasi sesuai dengan target audience masing-masing. Jadi untuk orang-orang yang di social media, kita akan menyesuaikan gaya bahasa di social media yang organic post, tapi juga kita akan amplification dengan misalnya ada boost post, kita akan amplify dengan search ads campaign juga, atau mungkin dicampur dengan video atau display ads lainnya. Dan mungkin yang terakhir juga untuk terkait Ramadan ini untuk ngomongin top of mind ya, Mas Ryo ya. jadi top of mind itu kan gimana kita bisa menjadi stand out dibanding kompetitor ya, dibanding pesaing lain kita yang memberikan let's say program atau campaign yang sama gitu ya. Jadi salah satu yang kita sering dan masih kita testing sampai hari ini juga, itu gimana caranya kita bisa membuat nama program itu yang unik, gampang diingat, tapi apa ya, highly associated dengan Ramadan gitu ya. Jadi sebenarnya itu to ensure ketika nasabah itu atau customer itu melihat iklan kita, ada nama campaignnya, mereka akan recall, oh ini tuh brand ini loh. Jadi nama itu mungkin terlihat simple gitu ya, itu cuma nama gitu. Ternyata asosiasi nama dengan seasonality, dengan campaign, itu sebenarnya menurut kita something yang powerful sih, kalau di sisi branding. Mungkin itu Mas Ryo. Terima kasih Mas Henrik. Tadi menarik soal iklan ya Mas ya, tadi branding tadi. Ada ini gak sih dari Mas Betiga nih, untuk apa namanya, Bang Mas ya, ada toko kripo dan flip. Build in Mas, azan maghrib, atau buka ya. Jadi kan memang kita bicara top of mind gitu. Kira-kira ada ini gak sih, ada keinginan atau ada oh ada planning nih, kita untuk Ramadan ini bakal masuk nih ke TV lah atau malapun itu. silakan Mas Henrik dulu deh. Oke, kalau dari Bang Mas, mungkin ya kita belum banyak yang bisa di-share ya, mungkin secara activity, simply memang karena kita lagi mempersiapkan launching produk, jadi kalau untuk Ramadan tahun ini, kalau untuk di TV, di media lain, mungkin kita tidak akan terlalu heavy dulu, tapi mungkin kita hanya akan fokus dengan brand-brand atau program-program yang memang sudah terbukti beneficial for the brand, dan juga ya itu untuk audiens kita lah ya, terutama ya. Jadi mungkin kalau ngomongin media yang besar untuk launch TV dan kawan-kawan, itu kita masih on hold untuk tahun ini mungkin Mas Ryo. Baik, baik. Ada jawab ini Mas, yang mau di-share? Mas Sikbar, Mas Andri. Kalau di toko, kita sempat ada ide gila waktu itu dari salah satu tip, apa kita build aja kali ya, di aplikasi ada reminder azan maghrib. Menarik juga gitu kan, tapi disitulah sebenarnya kita jadari juga oh memang apakah kita mau build sesuatu inside the produknya kita untuk accommodate itu atau kita kemudian mencari partner yang bisa complete that section gitu. Sebenarnya sih kalau untuk spending, apalagi untuk ikan kita pasti bakal spending terus sih, tetap always on lah kalau kita bilangnya ya. Cuman memang ke partner mana yang tadi itu yang saya bilang sih, tetap kembali lagi ke partner mana yang mungkin bisa melengkapi kita. Entah itu mungkin audiensnya bisa tadi ya untuk jadi financial literasinya kita atau jadi financial inklusinya kita. Which one yang bisa jadi fokus kita itu kita sangat open sih. Baik, baik. Siap, mas. Terima kasih. Mas Andri. Ya, Flip pernah coba azan maghrib gitu kan. Tapi pada saat itu emang objektifnya jelas. Kita pengen top of mind untuk aplikasi transfer and we manage to achieve it. Tapi untuk apakah bakal ada lagi I think itu bakal depends ya. Depends ke bisnis objektif dari masing-masing brand seperti apa. Ketika misalkan kita emang objektifnya ABC mungkin channel mixnya juga yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan untuk yang Ramadan ini saya gak bisa share juga tapi poinnya seperti itu. Baik, baik. Baik, terima kasih mas Andri. Jadi buat audiens juga bahwa kami akan ada sisa dua pertanyaan nih buat bareng-bareng mas. Cuman sebelum itu boleh kita ini ke floor ya. Kek-kek ada pertanyaan gak dari audiens di sini? Buat teman-teman di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mengenai financial brand. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada saya coba untuk sebelum masuk ke closing mungkin ada satu lagi mas. Ya. Pertanyaan nih tapi dari salah satu panelis nih. Oh ya, silahkan. Silahkan mas. Waduh ini panelis nih mas. Iya, selalu belajar dong. Hai mas Rio. Iya Pak Jumi. Pertanyaan ini ke mas Andri. Mungkin nanti ke mas Iqbal atau bro Hendrik juga. Jadi perbedaan menurut kalian antara financial inclusion dan financial literacy apa sih? Secara spesifik. Oke. Kalau dari kita di internally kita melihat itu adalah dari sisi bagaimana mereka mengetahui dan juga memahami apa namanya financial-financial activity yang sebenarnya ada dan juga tersedia untuk mereka. Bagaimana apakah mereka mengutilisasi dengan tujuan yang benar tujuan yang sesuai dengan kebutuhan finansial mereka atau tidak. Karena sekarang seperti yang kita lihat mungkin saya tidak perlu jauh-jauh misalnya di Flip. Flip itu kan sebenarnya aplikasi untuk transfer uang. tetapi kita mencoba untuk grow kita punya users dengan cara referral. Pada akhirnya orang-orang itu melihat Flip adalah sebagai aplikasi penghasil uang. Which is itu sebenarnya dari isi literasi bukan seperti itu. Harapan kita tidak seperti itu. Makanya yang kita lakukan adalah kita rollback lagi program referral kita. Jadi those kind of things sih mas. Mau ditambahkan? Mas Nikbal? Oke. Paling tambahin sedikit aja sih mas kalau dari pengertian OJK. Kalau dari OJK saya bilangnya kalau misalnya inklusi adalah berarti memang sudah penetrasi ke produknya sedangkan untuk literasi mungkin masih dari sisi knowledge-nya. Paling itu aja sih benar banget bedanya. Tapi jadinya bisa jadi different focus kan? Ada orang yang benar-benar pengen aku sisi terus gitu. Tapi dia tidak lihat efek jangka panjangnya sedangkan ada juga brand yang kemudian tetap melakuin dua-duanya karena walaupun satu bilang oh ini menghabiskan duit nih. Bikin kelas ataupun misalnya kelas finansial session atau misalnya webinar dan segala macam oh ini menghabiskan duit ini gak ada duit masuk balik gitu. Tapi sebenarnya in long termnya benar banget kita sebenarnya building the pool kan? Nanti eventually ketika si audiensnya atau usernya butuh mereka udah tahu harus kemana duluan. Begitu. Oke. Masa Enrik? Ada yang ngomongin? Kayaknya sih udah dijawab semua. Oke mas kita udah mau selesai ya. Pertanyaan terakhir mungkin buat semuanya. Saya langsung menusuk aja nih. Jadi dalam kapasitas mendapatkan efektif partnership ada elemen-elemen tertentu di tantangan teknologi yang dapat membantu finance brands untuk membuat terobosan nih di bulan Ramadan. Ini mencakup si IPI atau customer engagement platform yang scalable terintegrasi dan menyeluruh. pertanyaannya kriteria apa saja yang sekiranya harus dipertimbangkan oleh finance brands dalam memilih customer engagement platform. Silahkan mungkin dari Mas Andri dulu. Dulu. Ya. Kalau dari sisi flip karena kita memang memiliki investment dan juga resource yang terbatas I think all of us here juga gak punya resource yang unlimited gitu kan. Sehingga yang paling penting banget untuk saya dan tim adalah kapabilitas untuk benar-benar bisa measure everything that we did gitu kan correctly. Maksudnya correctly adalah jangan cuman apa namanya oh yaudah CTR berapa lain sebagainya tapi harus ada clear ABI testing mechanism dan experimentation plan sehingga kita bisa mendapatkan clear conclusion whether satu channel atau misalnya satu flows itu memberikan uplift atau tidak terhadap business value conversionsnya kah dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Itu pertama. Dan yang kedua adalah kapabilitas untuk benar-benar data integrasinya clear. Maksudnya data integrasi apa? I think disini kita juga memiliki banyak internal data platform yang misalnya pakai GCP pakai AWS dan lain sebagainya nah bagaimana internal data kita bisa terkoneksi dengan baik dengan CEP itu tadi karena apa? Karena segmentationnya kan kebanyakan mungkin akan lebih akurat di data backend kita di data yang kita store sendiri our first party data gitu kan sehingga bagaimana dia bisa terintegrasi dengan baik dengan CEPnya itu juga akan menjadi pembeda banget kenapa? Karena pada akhirnya kita pengen semua komunikasi CEP kita personalize kan sehingga butuh konteks-konteks data itu kalau dari di Flip itu dua hal itu yang sangat-sangat penting sih Mas Dio. baik-baik Mas Iqbal? Oke kalau saya sih balik lagi ke poin yang awal tadi saya kasih sebenarnya itu udah paling penting banget pertama dari service juga dimana kita butuh 24 jam non-stop jadi memang harus sama-sama gila juga kita sering bilang harus siap kapan aja terus yang kedua itu dari security itu sangat-sangat non-negotiable banget sih kalau udah ada security bridge ataupun apa segala macam itu udah gak bisa kita anggap ini lagi ya makanya kadang kita butuh sebuah partner apalagi untuk CEP yang punya skala global yang punya misalnya sertifikasi global dan segala macam punya track record yang bagus ya kayak Mo Engage lah ya terima kasih Mas yang bisa bantu kita support untuk hal itu itu yang paling penting dan ketiga yang tadi melanjutkan yang Mas Dio bilang karena kita pengennya personalize data point data center itu sangat penting dan harus lengkap banget lah di dalam toolsnya sendiri kita memang bisa melakukan banyak hal gitu dan so far sih saya rasa Mo Engage yang bisa provide itu semua lah ke kita baik Mas terima kasih banyak Mas ini langsung masuk nih Mas Mas Endrik oke mungkin kalau dari Bang Mas itu kan banking itu kan memang bisa dibilang the highly regulated industry ya di financial tech memang paling highly regulated terutama banking karena banking itu it's not as simple as ini tempat taruh uang ini tempat keluarin uang tapi itu sebenarnya it's our life kan maksudnya hidup kita semua itu bergantung dari satu bank imagine satu bank kita taruh uang tapi kita tidak bisa akses bank itu di jam 10 malam jam 2 pagi itu kan mempengaruhi hidup orang banyak ya karena kan itu uang kan nah jadi sebenarnya untuk ngomongin uang bank ujung-ujungnya for us bank itu adalah data security sih nomor satu sih Mas Rio gitu ya karena memang kita juga dari OJK sendiri ya Mas Rio udah paling paham lah ya maksudnya kita dari sisi bank itu tidak sesimpel itu dibanding industri lain untuk memasang atau integrasi dengan tools lain ya jadi memang nomor satu diwajibkan sama OJK itu harus ada data security yang comply GDPR CCPA dan terutama sekarang dengan peraturan BI OJK yang baru ya jadi server harus di Indonesia segala macem jadi ya satu data compliance dari sisi security dan menambahkan tadi poin dari Mas Andri dan Mas Iqbal sebenarnya yang poin satu lagi terkait dari integration yaitu mungkin ya interconnectivity antar platformnya karena kan kita ngomongin tools CEP itu kan salah satu marketing technology jadi itu tidak hanya berdiri sendiri untuk engagement tapi kita juga butuh tools lain kita butuh mungkin ya measurement partners kita butuh behavior analytics tools dan kawan-kawan jadi sebenarnya gimana caranya data antar tools ini antar platform ini bisa saling berhubungan saling berkomunikasi dan akhirnya ya tadi ya minjem bahasanya yang berhati tadi dijahit dalam satu tempat dan akhirnya itu membuat satu insights yang akhirnya kita bisa gunakan untuk mempelajari customer behavior dan kedepannya bisa serve customer kita lebih baik lagi baik terima kasih Mas atas ini ya baik mungkin kita sudah selesai Mas untuk panel kita hari ini semoga nanti bisa ikut lagi ya Mas ya kalau misalnya ada acara lagi dan setelah kita turun nanti semoga nanti teman-teman di audience bisa menyimpan uang di bank Mas berinvestasi di toko kripto dan transfer uang pakai flip ya Mas baik baik terima kasih banyak semuanya 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati